Intro Halo guys, kalian pernah gak menjumpai istilah ETA? Dan tau gak apa arti ETA itu sebetulnya? ETA sendiri merupakan singkatan dari Estimated Time Arrival yang merupakan perkiraan ketibaan sebuah objek dari sebuah titik lokasi ke sebuah titik lokasi tujuannya. Fitur ini biasa ditemukan pada aplikasi ride hailing, navigasi, maupun ekspedisi. Ada tiga komponen yang diterapkan pada prediksi ETA. Yang pertama, routing. Routing menerapkan algoritma Zistra di mana hubungan antara sebuah titik dengan titik lainnya terhubung oleh sebuah jalur. Yang kedua adalah traffic. Traffic merupakan berat yang dimiliki oleh tiap jalur yang menghubungkan dua titik tersebut. Yang ketiga adalah machine learning. Machine learning dilakukan untuk dapat memprediksi pola dari data historical yang diberikan. Lalu pola tersebut akan digunakan untuk melakukan prediksi output terhadap data set input yang akan diberikan selanjutnya. Ada beberapa algoritma machine learning yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi ETA. Yang pertama ada gradient boost di season 3, lalu ada random forest, new networks, dan juga KN learning. Semoga bermanfaat. Halo guys, kalian disini pasti udah pernah pada pakai Grab, Gojek, atau mungkin beli barang di e-commerce ya. Nah, kok bisa ya? Mereka itu tahu kapan kita akan nyampe ke tujuan, atau kapan barang kita nyampe. Nah, caranya itu adalah pakai ETA guys. Apa sih itu ETA? ETA atau estimated tram arrival adalah estimasi waktu antara kapan kita request dan kapan request kita nyampe. Ada tiga unsur utama dari ETA. Yang pertama adalah routing guys. Routing itu adalah jalur antara start point kita sampai end point kita. Nah, kan itu ada banyak. Nanti akan dicari yang paling singkat. Yang kedua adalah traffic guys. Traffic itu adalah beban di setiap jalur atau routing. Seperti kemacetan atau mungkin jalan yang padat pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga adalah machine learning guys. Yang nanti akan kita gunakan untuk prediksi ETA. Contoh algoritmanya adalah KN learning, random forest, neural network, dan juga gradient boost di season 3. Oke guys, thank you. Semoga bermanfaat. Halo semua, aku mau ngobrolin tentang ETA prediction nih. Kalian pasti pernah kan ya pakai Gojek, Waze, atau Cepat. Pernah nggak sih mikir gimana mereka bisa tahu perkiraan mereka atau kita sampai ke lokasi? Nah, mereka itu pakai teknik yang namanya ETA. ETA itu apa sih? ETA itu singkatan dari estimated plan arrival. Perkiraan melakukan tiba sebuah objek dari lokasi awal ke lokasi kejuan. Ada tiga komponen penting nih dalam ETA. Yang pertama routing, di mana memilih jalur dengan wait and threshold dari titik awal ke titik tujuan. Yang kedua, ada traffic. Ini adalah wait di jalur tadi, seperti tingkat kemacetan. Yang ketiga, ada machine learning. Ini adalah metode untuk prediksi ETA dengan data baru. Nah, ada beberapa algoritma yang dapat digunakan. Seperti KNN, FGBoost, LJPM, dan neural network. Nah, gimana? Udah ngerti kan ya ETA itu apa? Pesanan Grabku udah dateng nih. Pergi dulu ya. Bye!